Pedagang di pasar baru keranggot kota Cilegon mengeluhkan keamanan di area pasar. Karena dalam beberapa bulan terakhir, sering terjadi kasus pembobolan kios dan pencurian barang dagangan para pedagang. Dalam satu bulan terakhir, setidaknya sudah ada sekitar 4 lapak pedagang yang dibobol pencuri dan pelaku menggasak barang dagangan. Salah seorang pedagang mengatakan pernah menjadi korban pencurian. Barang yang dicuri antara lain, minyak goreng, kacang tanah, dan barang dagangan lainnya dibawa pelaku. Pedagang yang menjadi korban pencurian mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah akibat kejadian tersebut. Para pemilik lapak merasa ketakutan dan trauma untuk berjualan kembali di pasar lantaran kerap dibobol maling. Meskipun begitu, saat ini para pemilik lapak tetap memaksakan diri untuk berjualan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus bawang putih juga. Pedagang juga mempertanyakan kinerja dari keamanan pasar baru kota Cilgon karena pencurian sering terjadi di pasar terbesar di kota Cilgon ini. Ariel Maranus dan Ruka Alfredo melaporkan dari kota Cilgon.